assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera salam bahagia salam budaya dan lestari jumpa lagi dengan Blitar channel 999 kali ini Blitar channel akan mengisahkan sebuah damarulan ngarit tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang Oke langsung kita ulas seorang pemuda berwajah ketampan bernama damarulan adalah putra patih udara yang telah wafat ayah anda damarulan sebelum menjabat patih di majapahit namun karena kelicikan logender adiknya yang juga menjadi salah satu pejabat di bawahnya maka ayah anda damarulan patih udara atau ada yang ada juga yang menyebut dengan nama patih maudara pun tergeser logender pun ditunjuk menjadi patih menggantikan kedudukan patih udara pada suatu hari damarulan berpamitan kepada ibu dan pak denya begawan mustikanya begawan mustika maya rela dan mantap melepas kepergian damarulan karena begawan mustikanya telah membekali ilmu pengetahuan dan tata keperajan juga tak lupa begawan mustika maya memberikan ilmu kanugeran kanuragan atau ilmu piladiri serta menurunkan kesaktianya pada damarulan sebagai bekal keberangkatan damarulan untuk mengembalikan diri pada kerajaan majapahit damarulan ingin meneruskan pengabdian ayahnya patih udara dengan berbekal cita-cita damarulan pun berangkat ke majapahit di antar kedua paman pamungnya bernama noyo genggong dan sabto palon ibu serta pak denya merestui keberangkatan damarulan ke majapahit mereka berangkat dari desanya lalu hamba ke kota raja majapahit sebelumnya patih lokender memang pernah memanggil damarulan kekepatian rencananya mau diabdikan sebagai prajurit pada kerajaan majapahit karena majapahit saat ini membutuhkan tambahan prajurit untuk memperkuat pertahanan kerajaan majapahit terlebih lebih untuk mempertahankan majapahit dari serangan adik patih minat jinggo dari belambangan ibu damarulan berharap besar pada adiknya patih lokender tetapi sebenarnya patih lokender tidak sebaik patih udara ia seorang pendenggi penghasut dan iri hati mendirianya cepat berubah hari ini baik besok sudah berubah menjadi jahat sesampai di kepatian damarulan diketemui oleh anak-anak patih lokender yang garis bersaudaraannya masih saudara sepuku melihat damarulan layang seto dan layang yang kumitir seperti merasa iri betapa hati tidak damarulan yang berwajah tampan kulitnya putih bersih dadanya bidang tubuhnya atletis maklumlah ya anak seorang patih yang dibesarkan di desa apalagi dengan bagian seorang satria dipastikan akan banyak wanita yang akan mencintainya maka sebagai pelampiasanya dengan sewana-wana layang seto membekap damarulan dari belakang dan menghimpit kedua bahu damarulan dengan kuat-kuat sehingga damarulan terkejut dan dibuat tidak berdaya layang kumitir segera mencabut seluruh pakaian dari tubuh damarulan mereka membuka dengan paksa seluruh pakaian kesatriaan yang dipakai damarulan dan menggantikannya dengan pakaian kerja yang sudah kumal namun setelah bertukar baju kumal ternyata damarulan masih memancarkan pamornya ia bahkan kelihatan lebih tampan wajahnya menjadi kelihatan bersinar dan tubuhnya kelihatan lebih menawan dikontraskan dengan baju kumal yang dipakainya menjadikan layang seto dan layang bumitir semakin pirang damarulan kemudian diseret-seret ke kandang kuda sampai di kandang kuda damarulan didorong hingga terjatuh ditumpukan kotoran kuda melihat kesengsaraan damarulan kedua anak patih lokender bertawa terbahak-bahak dan segera meninggalkan damarulan yang terbangun pengong disitulah tempat kerja damarulan sebagai perawat kuda Kepatihan ada di dua puluhan kuda yang harus dihukusnya tiap hari damarulan bersama kedua pamongnya mencari rumput memandikan kuda dan membersihkan kandang kuda hingga bersih sebenarnya damarulan dan ingin berjumpa dengan patih lokender namanya untuk meyakinkan apakah maksud sebenarnya dengan mengundang kekepatihan yang menurut ibunya akan diabdikan kekerajaan Majapahit menjadi seorang prajurit tetapi setelah dipikir lagi maka damarulan lebih baik membatalkan keinginannya daripada menghadap pamanya beberapa hari kemudian patih lokender berkesempatan menemui damarulan damarulan melihat pamanya berkesempat yang berkesempat menjadikan ia harap harap cemas apa mungkin ia jadi dibawah ke keraton mencapai ternyata tidak patih lokender tetap meminta kepada damarulan agar lebih tegun dalam bekerja dikepatihan walaupun hanya jadi tukang kuda ternyata niat pamanya patih lokender memang telah berubah ia tidak jadi membawa damarulan ke istana tetapi dipekerjakan sendiri di kandang kudanya kedua pamanya Nyoyo Genggong dan Sabdo Palon merasa kasihan pada damarulan mereka melihat damarulan selalu disiasiakan oleh patih dan kedua anaknya yang masih terhitung keluarga sendiri sudah beberapa mengajak damarulan pulang ke desa namun damarulan selalu bertahan namun keadaan seperti inilah yang menempat dirinya menjadi kuat dalam menahan kesabaran dan semakin mendekatnya diri dengan Tuhan hasil kerjanya pun tidak pernah dihargai damarulan sering dihajar oleh kedua sepupunya hampir setiap pulang kerja dari mencari rumput ia selalu dicambuknya kandang-kandang keranjang rumput yang sudah isi penuh ditendang tendangnya hingga rumputnya berjejeran kemana-mana suatu sore damarulan pulang nggak terlambat daripada biasanya karena mencari rumput semakin susah terdapat sehingga ia mencari rumput agak jauh dari tempat biasanya layang seta dan layang kulitir menjadi berang mereka mencabut baju damarulan dan mengikat kedua tangan di tiang hukuman terdengar suara lecutan campur berkali-kali melukai punggungnya damarulan luka damarulan terlihat parah darah mengucur dari punggungnya anjas marah anak perempuan patih logender melihat kejadian itu tidak tega kepada kedua adik adiknya diminta agar menghentikan perbuatannya namun mereka malah mengancam damarulan tidak akan diberi makan sedangkan lecutan-lecutan campur masih terdengar damarulan pasrah dengan keadaannya sementara kedua pamongnya noyo kinggong dan sabdo palon menangisi momongannya damarulan pingsan dan terkai dengan kedua tangan masih terikat tubuh damarulan bergelantungan di tiang hukuman setelah melihat damarulan pingsan dan tidak berdaya sementara kedua anak laki-laki patih logender pun meninggalkan tempat penyiksaan dan mengancam tidak satu orang pun boleh melepaskan damarulan dan apabila ada yang berani akan mendapat hukuman campur pula sampai dengan malam temaram damarulan masih tak sadarkan diri dan kedua pamongnya menunggu dengan harap-harap jemas ingin kedua pamongnya memboyong tuanya damarulan ke tempat lain tetapi tak ada peranian perembulan telah memasuki peraduannya malam semakin gelap tiba-tiba terlihat oleh ketua pamongnya sepasang bayangan orang mendekatinya mereka gemetaran dan ketakutan jangan-jangan layang seta dan layang politik yang datang atau mungkin ada hantu penasaran arwah orang-orang yang mungkin telah dibunuh oleh mereka sebelum ternyata yang datang adalah Dewi Ajasmara bersama Biyo Mban Palipurati Ajasmara minta kepada Noyo Genggong dan Sabdo Palon melepaskan ikatan damarulan dan membawanya ke dalam Taman Sari Kepatihan Majapahit kedua pamong damarulan dengan sikap menolong damarulan dan dengan cepat menggotong damarulan ke dalam Taman sampai di dalam Kaputren Anjas Mara dengan ditunggui Noyo Genggong dan Sabdo Palon melepaskan baju damarulan yang kotor dan di elapnya dengan air hangat pada punggung damarulan yang luka kemudian ditaburnya dengan ramuan obat-obatan dalam waktu tak lama damarulan sadar kembali ia terkejut setelah mengetahui ia di dalam kamar Ajasmara dan damarulan menjadi malu ketika mengetahui sudah berganti baju pula dan damarulan merasa bahagia baru kali ini mendapat perhatian dari seorang wanita damarulan terpesona dengan kecantikan Ajasmara Dewi Ajasmara menyatakan cintanya tanpa disadari oleh mereka ternyata ada seorang amban yang lain telah keluar dari taman dan melaporkan pada layang seta dan layang komitir bahwa damarulan melakukan perkuatan mesum dengan Ajasmara Ajasmara terkejut dengan kehadiran layang seta layang komitir dan ayahnya Patil Lugender secara tiba-tiba Patil Lugender mengobrak abrik seluruh kamar kaputren akhirnya damarulan dan kedua pamungnya ditangkap dan dihajar oleh kedua layang persaudara Ajasmara mengatakan sebenarnya damarulan dan dirinya tidak pernah melakukan perbuatan hina yang bisa mencemarkan nama baik keluarga Patihan mereka berdua di dalam kamar bersama paman Noyo Genggong Sabto Palon dan Piyong Mban Endang Palipurati Ajasmara telah membawa damarulan dari tiang hukuman masuk ke dalam kaputren untuk mengobati luka bekas lejutan cambuk layang seta dan layang komitir sedangkan tamarulan dalam keadaan pingsan Patil Lugender tidak mau mendengar pembelaan Ajasmara tetapi malah memarahi Ajasmara dan tamarulan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam kamar itu adalah perbuatan terjela perbuatan asusila dan diperintahkannya layang seta dan layang komitir untuk menangkap damarulan serta kedua abdinya dari memasukkannya ke dalam penjara sepanjang jalan menuju ke penjara damarulan yang dibukuli oleh keduanya damarulan mengalami penyiksaan penyiksaan lagi sudah beberapa hari ini damarulan bertahan dalam penjara damarulan mendapatkan makanan yang basi dan kadang-kadang makanannya di tempat dilempar begitu saja ke tanah seperti memberi makan hewan saja begitu dihinanya damarulan dan menerima siksaan demi siksaan namun damarulan pasrah dan mohon perlindungan yang tewata sehingga sampai pada suatu malam Patelogendar melihat cahaya terang dari dalam penjara namun setelah diamat amati ternyata sinar itu berasal dari damarulan yang sedang bersemedi melihat keadaan itu Patelogendar tertegun karena kelihatannya damarulan memiliki wahyu keraton majapahit dan memiliki wahyu keraton mereka bisa menjadi raja oleh karena ada perasaan iri inilah maka sejak awal kedatangan dan damarulan dijadikan pelukan muda supaya tidak diketahui keberadaannya oleh seri ratu iri yang di sedemikian hebatnya menjadikan Patelogendar semakin tega kepada damarulan termasuk juga menyingkirkan damarulan agar tidak menghalang-halangi karir kedua anaknya damarulan dan kedua pamongnya hanya bisa pasrah mereka tidak tahu apalagi yang akan terjadi hari-hari berikutnya masih seperti biasa damarulan dari kedua pamongnya masih menghuni penjara oke itulah sedikit cerita semoga bermanfaat salam rahayu sakung tumati dari pitar channel 999 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh